Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kirinya kita semuanya sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kotbah pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus, Kristologi, khususnya tentang pra-eksistensi dan kekekalan Yesus. Saya harap kita bisa menyiapkan akal budi sehingga kita benar-benar bisa mengerti hal-hal yang sangat mendasar dalam iman Kristen. Saudara-saudara pada masa kini ada banyak orang mengaku Yesus adalah seorang nabi, nabinya orang Kristen, seorang pengajar agama. Tapi tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya menganggap dia itu manusia yang baik karena tidak paham akan pra-eksistensi dan kekekalan Kristus. Apa yang dimaksudkan dengan pra-eksistensi? Pra-eksistensi Kristus artinya Kristus telah ada sebelum dia dilahirkan di Bethlehem. Saudara-saudara kalau ada pengajar agama ABCD, dia waktu lahir baru ada. Tapi Yesus Kristus sudah ada sebelum dia lahir. Kalau misalnya umur saudara 40 tahun, 50 tahun yang lalu saudara di mana? Atau 100 tahun yang lalu saudara ada di mana? Jawabannya belum ada. Kita baru ada ketika sel telur dan sperma dari orang tua kita bersatu, terjadi pembuahan, jadi janin, dan kemudian jadi bayi. Kita baru ada. Sebelumnya kita belum ada. Yang kekal itu Allah. Tidak ada akhirnya, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kalau manusia itu ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Nah saudara-saudara, kalau Yesus Kristus dia sudah ada sebelum dia dilahirkan. Jadi jangan salah, jangan pikir, oh Yesus itu baru ada 2023 tahun yang lalu. Lalu kita bilang happy birthday Yesus ke 2023. Seakan-akan 3000 tahun yang lalu dia belum ada. 5000 tahun yang lalu belum ada. Alkitab mengajarkan pra-eksistensi secara jelas bahwa Kristus sudah ada sebelum dia dilahirkan di Bethlehem. Tidak ada manusia yang punya pra-eksistensi sebelum dia dilahirkan. Setiap manusia baru eksis, baru ada ketika dilahirkan. Jadi istilah pra-eksistensi hanya digunakan untuk Kristus, untuk menunjukkan keunikan dan keilahiannya. Ada yang pernah tanya sama saya, bagaimana Pak dengan Yeremia 1 ayat 5? Tuhan bilang gini kepada Yeremia, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Berarti Yeremia kan punya pra-eksistensinya, sampai Tuhan juga mengenal dan melihat dia. Jawaban saya tidak. Manusia itu tidak punya pra-eksistensi. Kalau Tuhan bilang aku sudah mengenal engkau sebelum engkau dilahirkan, itu hanya menunjukkan kemahatauan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah tahu siapa kita sebelum kita ada, sebelum kita lahir. Sekarang apa sih bukti Alkitab bahwa Yesus itu sebelum ada, sebelum dia lahir? Yang pertama, Kristus itu datang dari sorga. Yohanes 6 ayat 51 berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Mana akan diberikan Tuhan 40 tahun kepada orang Israel? Dari mana? Dari sorga. Tapi orang makan mana? Lapar lagi, bahkan mati. Tapi orang percaya Yesus, roti yang turun dari sorga tidak akan pernah mati kekal di dalam neraka, tapi hidup kekal selama-lamanya. Yohanes 3 ayat 13, Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi kalau menurut ayat ini, tidak ada manusia, pengajar agama, orang saleh, siapapun yang bisa masuk ke sorga, dari kekuatannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang naik ke sorga, selain daripada dia yang turun dari sorga. Kalau bukan Yesus yang datang dari sorga ke dunia, dan kemudian mengangkat semua orang yang percaya, tidak ada jalan lain, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, kecuali dalam nama Yesus. Kristus pernah mengakui bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yohanes 8 ayat 58, Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Atau terjemahan yang lebih tepat, sebelum Abraham jadi, aku ada. I am. I am that I am. Nah, istilah aku ada, itu dalam bahasa Yunani ditulis dengan ego, Amy, yaitu sebutan Yesus tentang siapa dia. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Ada tujuh istilah, aku adalah di dalam Injil Yohanes. Dan itu mengacu pada kata, aku ada. Dan ini berkaitan dengan nama YHWH, Yahweh, yang diperkenalkan kepada Musa dalam keluaran 3. kan Musa pernah disuruh untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Lalu Musa tanya, kalau orang tanya yang nyuruh aku itu siapa? Katakan, I am that I am. Aku ada. Katakan, yang menyuruh kamu, dalam bahasa Ibrani, ehyeh asir, ehyeh, I am that I am. yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai ego eimi. Berarti, Tuhan mau bilang, kamu pernah dengar gak? Ada orang yang bilang, aku ada. Ya, itu Yahweh, Allah di dalam perjanjian lama. Dan, Yesus bilang, sekarang aku bilang, aku ada. Aku adalah aku. Jadi, dia menyebutkan, sebutan yang persis sama, dengan Yahweh yang ada dalam perjanjian lama, ketika dia bilang tentang dirinya, dalam perjanjian baru. Dalam Mika 5 ayat 1, lebih jelas dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Ephrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit, bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya, sudah sejak perubah kala, sejak dahulu kala. Siapa orang yang lahir dari Bethlehem, yang permulaannya, sejak perubah kala, sejak dahulu kala. Itu adalah Yesus. Dalam terjemahan bahasa Inggris, sejak dahulu kala, ditulis, from everlasting. Dari kekekalan. Berarti, Yesus sudah ada, sebelum dia lahir. Lagipula, kita lihat, Yohanes 1 ayat 3, Yesus itu adalah pencipta segala sesuatu. Berarti, segala ciptaan yang ada, baru bisa ada, setelah ada Yesus. dan Yesus sebetulnya bukan baru ada, karena dia kekal, tidak pernah tidak ada. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yesus. Dan tanpa Yesus, tidak ada satu pun, yang telah jadi, dari segala yang telah dijadikan. Berarti dia adalah, sang pencipta. Jadi, tidak mungkin, sang pencipta baru ada, 2023 tahun yang lalu, waktu dia lahir di Bethlehem. Dia sudah ada sejak kekal. Baru datang dalam rupa manusia, kira-kira 2023 tahun yang lampau. Bisa nangkep ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, Yesus sehakikat dengan Allah. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah, satu. Ada yang bilang, oh itu maksudnya satu pikiran, satu visi, satu perasaan. Oh tidak. Kalau begitu, suami istri, yang sudah nikah lama pun bisa bilang, aku dan suamiku, atau aku dan istriku, adalah satu. Satu pikiran, satu visi, satu perasaan. Yesus tidak ngomong, seperti itu. Aku dan Bapak adalah, satu. Sehakikat. Satu hakikatnya. Satu derajatnya. Jadi, Yesus adalah Allah, sama seperti Bapak juga Allah, roh kudus juga adalah Allah. Kolosor 2 ayat 9 berkata, seluruh kepenuhan Allah tinggal di dalam diri Yesus. Nah, Yohanes 17 ayat yang kelima. Ini menarik sekali. Coba kita baca. 2, 2, 3, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saya mau tanya, Yesus itu memiliki kemuliaan, apakah setelah dia bangkit dari antara orang mati, atau sebelumnya? Sebelumnya. Kapan Yesus memiliki kemuliaan? Menurut ayat tadi? Sebelum dunia ada. Betul? Jadi Yesus sudah ada sebelum dia lahir, Yesus sudah memiliki kemuliaan, kekal, bersama dengan Bapak, dari sejak dunia ini belum ada. Dari sejak dunia ini belum dijadikan. Tidak ada orang, pengajar agama apapun, yang punya praeksistensi ini. Ini hanyalah Yesus. Satu-satunya yang memiliki itu. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus dan bukan yang lain? Karena dia sudah memiliki kemuliaan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Sekarang baca, Filipi 2 ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap, apa? Kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik, yang harus dipertahankan. Garis bawahi kata, kesetaraan. Setara itu artinya apa? Cederajat. Bapak anak roh kudus yang paling tinggi siapa? Bapak anak roh kudus yang paling tinggi siapa? Sama. Karena setara. Yesus dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah, dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat berikutnya. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Delapan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi begini, Yesus itu rupa Allah, setara, sederajat, sehakikat dengan Allah. Tetapi ketika dia datang ke dunia, maka menurut ayat yang ke 7 tadi, dia mengosongkan diri, menghampakan diri, bahasa teologianya, kenosis. Yesus mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dia bukan pura-pura manusia, dia manusia 100%. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus 100% Allah, datang ke dunia, lalu menambah dengan sifat kemanusiaan. Dan itu yang menyebabkan dia, taat sampai mati di kayu salib. Ada yang tanya gini, kalau Yesus itu Allah 100%, manusia 100%, kok Allah bisa mati ya? Saudara-saudara, ayat firman Tuhan tadi berkata, ayat yang ke 8, tolong dimunculkan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Waktu Yesus mati, yang mati Allahnya atau manusianya? Kok tahu? Ayat ini bilang apa? Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Jadi yang mati, adalah Yesus sebagai manusia, karena Allah gak mungkin mati. Saya katakan gini, apakah sudah percaya Alkitab adalah firman Allah? Amen. Kalau Alkitabnya dibakar orang, firman Allahnya mati, habis, binasa? Tidak. Loh, Alkitab adalah firman Allah. Alkitabnya dibakar, firman Allahnya lenyap? Tidak. Karena firman Allah itu memang, diwujudkan di dalam Alkitab yang tertulis, tapi kalau Alkitab tulisan ini hilang, rusak, terbakar, tidak berarti firman Allahnya mati. Nah, waktu Yesus datang ke dunia, dia Allah 100%, tetapi waktu dia mati, dalam keadaan sebagai manusia. Karena manusia bisa mati, Allah tidak bisa mati. Lalu kenapa? Allah harus jadi manusia, tidak langsung saja Allah yang tolong. Saudara, manusia kan sudah jatuh dalam dosa. Alkitab bilang, upah dosa adalah maut. Maka, yang bisa menyelamatkan manusia adalah, seorang manusia yang suci 100% tidak pernah berdosa, tetapi dia juga sekaligus adalah Allah 100% yang bisa menyelamatkan manusia. Itu pengantara. Harus ada di pihak manusia, 100% manusia, tapi harus ada di pihak Allah, 100% Allah. Nah, caranya gimana? Allah datang dalam rupa manusia, dan manusia bisa capek, bisa sakit, bisa mati. Yesus mati, dalam keadaan sebagai manusia. Tapi, Allah membangkitkannya, karena hanya Allah yang bisa membangkitkan. Nah, saudara-saudara, ini misteri, Allah yang sangat dalam, supaya melalui Kristus kita diselamatkan. Jadi, sekali lagi, Allah dan Yesus, mana lebih besar? Bapak dan Yesus, mana lebih besar? Setara. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan sebagai milik, yang harus dipertahankan. Nah, kenapa misalnya dalam Yonah 14 ayat 28, Yesus pernah bilang, Bapakku lebih besar daripada aku. Berarti Bapak lebih besar dari Yesus dong. Sehingga ada orang memandang, pengajarannya namanya subordinasi. Bapak lebih gede dari Yesus, Yesus lebih gede dari roh kudus. Allah mayor yang gede adalah Bapak, Allah minor adalah Yesus. Saudara-saudara, ayat ini harus dipahami, bahwa Yesus waktu datang ke dalam dunia, sebagai manusia, dia adalah utusan. Yang mengutus dia adalah siapa? Bapak. Dan karena itu Yesus bilang, aku sebagai utusan, itu Bapakku lebih besar, aku lebih kecil. Dalam posisi sebagai utusan, bukan sebagai hakikat. Saya ambil contoh. Saya atau saudara dengan Pak Jokowi. Saudara dengan Pak Jokowi, mana lebih besar? Saudara dan Pak Jokowi, hakikatnya sama enggak? Sama apa? Manusia. Sama-sama makan nasi. Pak Jokowi sama saudara, sehakikat sebagai manusia. Pak Jokowi sama gajah, sehakikat? Tidak. Pak Jokowi dengan saudara, sehakikat manusia, sama-sama makan nasi. Tetapi, dalam tugasnya, dalam perannya, mana lebih besar? Pak Jokowi, kenapa? Dia presiden, kita rakyat jelata. Bisa paham saudara? Jadi Yesus tidak lebih kecil, daripada Bapak. Yesus setara, sehakikat. Tapi, ketika dia di dunia, sebagai utusan, dia harus bilang bahwa, Bapak lebih besar, daripada aku. tapi setelah dia naik ke sorga, maka, kesetaraan itu makin nampak. Karena memang dari dulu juga setara. Waktu di dunia, dia cuma menyelubungi diri, menyelubungi kemuliaannya, saudara-saudara. Nah, karena itu dikatakan, Yesus naik ke sorga, dan duduk, di sebelah, kanan atau kiri? Kanan ala Bapak. Oke, gambaran saudara gimana? Jadi ada dua tahta ya. Bapak duduk di sini, Yesus duduk di sebelah kanan. Jadi kalau Yesus di kanan, Bapak di, apa gitu? Apa artinya, duduk di sebelah kanan, ala Bapak? Apa kita punya dua ala? Tidak, ala kita asa, saudara. Ala kita satu, gimana punya dua ala? Loh itu, duduk di sebelah kanan, Yesus di sebelah kanan, Bapak di sebelah kiri dong. Sekali lagi, kita harus lihat, bahwa ini adalah istilah. Ya di dunia ini kan banyak istilah, saudara. Nah ini adalah istilah, Yesus telah menang, menyelesaikan semua tugasnya, dan dia mendapatkan tempat kehormatan, di sebelah kanan. Kalau orang-orang Romawi, pada zaman dulu, general-generalnya perang, lalu menang, dia datang ke kolosium, sebuah gelanggang besar, yang ada di Roma, lalu kemudian kaisar berdiri, siap dengan mahkota, yang terbuat dari daun, saudara, lalu panglimanya datang, diberi mahkota, dan diberi tempat di sebelah kanan. Itu artinya, keutamaan. Dan itu artinya, dia sudah menang. Itu adalah istilah, duduk di sebelah kanan. Ya sebetulnya, yang di surga cuma satu. Mungkin saya pakai contoh lebih gampang deh. Kenal sama orang itu enggak? Siapa? Tangan kanan presiden. Oke. Tangan kanan presiden. Apakah tangannya presiden copot, lalu tangan kanannya ada di sana? Tidak kan? Apa yang dimaksudkan tangan kanan presiden? Orang kepercayaan presiden. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan, bukan berarti, hurufiah, leterlek, dia duduk, di kanan lalu Bapak di kiri. Tapi dia, orang yang diutamakan oleh Bapak. Dia sang pemenang, dia menyelesaikannya, dan dia sekarang duduk selama-lamanya, sebagai raja, di dalam kerajaan surga. Hanya Yesus yang mendapatkan kemuliaan itu. Bukan nama lain, bukan nabi lain. Karena itu Yesus harus kita agungkan, sampai selama-lamanya. Nah saudara-saudara, berikutnya, bukan hanya punya pra-eksistensi, Yesus itu kekal. Artinya, Kristus sudah ada sebelum penciptaan dunia, bahkan sebelum waktu ada. Dia ada sejak kekal, sampai kekal, tidak pernah tidak ada, selalu ada, ada selama-lamanya. Atau selama-lamanya, ada. Apa sih beberapa bukti kekekalan Kristus? Saudara-saudara, yang pertama, dalam Wahyu 1, 8 dan 17, Yesus berkata, Akulah Alpha dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat yang ke-17, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Alpha adalah huruf pertama, abjad Yunani. Sedangkan Omega adalah huruf terakhir, abjad Yunani juga. Alpha dan Omega bukan berarti, Allah berawal dan Allah berakhir. Justru Alpha dan Omega menunjukkan, Allah itu tidak berawal, Allah itu tidak ada akhirnya. Berarti, Yesus adalah Alpha dan Omega, dia kekal. Ini senada dengan Yesaya 48, ayat 12, yang berkata demikian, Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Bahasa perjanjian lama Ibrani, bahasa perjanjian baru Yunani. Jadi akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian, kalau bahasa Yunaninya, Alpha dan Omega. Berarti Kristus itu kekal. Kekal bukan berarti pernah ada, atau sudah ada, tetapi selalu ada. Kekekalan Kristus, bukan hanya berarti Kristus sudah ada, sebelum dia lahir, pra-eksisensi, tetapi Kristus selalu, selama-lamanya ada. Kenapa harus dibedakan, antara pra-eksisensi, dan kekekalan Kristus? Karena, saksi Yehova misalnya, percaya bahwa Yesus itu, sudah ada sebelum dia lahir, tapi dia, adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Dia diciptakan oleh Allah, berarti dia memang ada, sebelum dia lahir, tapi tidak kekal, karena dia pernah diciptakan. Kalau kita percaya, Yesus bukan cuma, pernah ada sebelum dia lahir, tapi dia kekal. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, Ibrani 1 ayat 3. Firman itu menjadi manusia, itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Tadi pagi saya khotbah, tentang siapakah aku dalam Kristus, khotbah yang lain. Lalu saya jelaskan, bahwa orang kalau bisa jadi Kristen, itu karena dipilih oleh Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saya dua minggu lalu ketemu dengan beberapa, pemuka agama Islam, yang cukup dikenal di Indonesia, karena kita mau bikin pertemuan, titik temu namanya, supaya dari lintas agama ini, bersama-sama, mendoakan dan mewujudkan Indonesia yang damai, menjelang pemilu 2024. Lalu saya jelaskan kepada mereka, Bapak Ibu saya bilang, sebetulnya, kita itu gak bisa, memaksa orang mengikuti agama, yang lain, bila diartikan sebagai, jadi Islam sejati, atau jadi Kristen sejati. Karena kan untuk jadi Islam sejati itu, orang mesti dapat, hidayah dari Allah. Betul kan? Nah, untuk jadi Kristen juga, harus dapat anugerah dari Allah. Kalau gak dapat anugerah dari Allah, atau hidayah dari Allah, gak mungkin jadi Islam sejati, atau jadi Kristen sejati. Jadi kita gak bisa mengkristankan orang, tugas kita ya menginjili, syiar agama. Tapi Tuhan yang akan, membuka mata hati kita, supaya kita percaya, kepada Yesus Kristus. Nah, jadi, harus Tuhan yang milih. Saya ingat, Pak Yusuf Roni, masa muda kan suka bakar gereja, satu kali dia baca Alkitab, untuk cari-cari kelemahannya. Baca ini, Yohana 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ayat 14, firman itu menjadi manusia, Yesus. Bertobat jadi Kristen. Dan gara-gara jadi Kristen, gimana? Di penjara 6 tahun. Saudara percaya Yesus, haleluya, puji Tuhan. Nyanyi-nyanyi. Dia di penjara 6 tahun. Waktu di penjara, ada sipir yang galak, saudara. Lalu satu kali dia bilang, eh, kamu bilang kamu jadi Kristen, karena kamu baca Alkitab. Coba tunjukkan sama saya, ayatnya mana? Ini, Yohana 1, ayat 1, sampai 3, ayat 14. Itu sipir baca. Dibaca sekali, dua kali, tiga kali. Langsung dia kasih Alkitab, bohong kamu. Kamu bilang kamu baca ayat ini, kamu jadi Kristen. Saya baca ayat ini, sampai tiga kali, gak jadi Kristen. Bohong kamu. Pak Isoproni bilang, ada bedanya Pak. Saya baca Alkitab, ayat ini, jadi Kristen, karena saya dipilih Tuhan. Bapak gak dipilih Tuhan. Ditempeleng dia, saudara-saudara. Tapi memang benar kok, orang gak bisa percaya, kalau tidak dipilih oleh Tuhan. Nah, jadi, firman itu, menjadi manusia. Firman yang adalah Allah, menjadi manusia. Itulah Allah yang menjadi manusia. Bahkan, di dalam Yesaya fasal yang ke-9 ad-5, salah satu gelar Yesus, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan, ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, apa? Allah yang perkasa. Jadi, siapa yang dimaksudkan dengan Allah yang perkasa? Yesus kan? Bapak yang kekal. Bapak di sini, tidak berarti Yesus itu Allah Bapak. Yesus itu Allah anak. Tapi yang dimaksudkan adalah, dia seperti Bapak yang kekal, dalam kesetaraan, dia juga kekal. Ini menunjukkan tentang kekekalan Yesus, dan dia adalah Raja Damai. Saudara-saudara, jadi, bidat arianisme, percaya preeksisensi, tapi menolak kekekalan Kristus, karena menganggap, Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Nah, kalau ayat 14 tadi, Allah menjadi manusia. Ini kadang-kadang ada kesalahpahaman, karena istilah Indonesia menjelma, saudara. Kita kan suka dengar, Allah menjelma menjadi manusia. Perhatikan ya, ini penting. Jangan sampai contohnya salah. Allah menjelma menjadi manusia. Seringkali kita menganggap, menjelma artinya berubah wujud. Misalnya, saya manusia, punya ilmu hitam, supaya kaya raya berubah menjadi babi ngepet. Maka waktu saya jadi babi ngepet, saya kehilangan wujud asal saya, dan sekarang, saudara-saudara, jadi, pada waktu saya manusia, jadi babi ngepet. Pada waktu saya jadi babi ngepet, wujud manusianya masih ada nggak? Nggak ada kan? Waktu saya balik lagi jadi manusia, wujud babi ngepetnya masih ada? Tidak. Tidak. Berarti, menjelma dalam pengertian ini, kehilangan wujud asli, berubah menjadi wujud lain. Kalau Yesus dikatakan, menjelma menjadi manusia, bukan berarti, Allah menjadi 100% manusia, dan kehilangan kealahannya. Lalu waktu balik ke sorga, dia kehilangan kemanusiaannya, dia Allah kembali 100%. Tidak seperti itu. Saudara-saudara, mungkin contoh yang lebih tepat, untuk menggambarkan Yesus Allah sejati, dan manusia sejati adalah, katakan ada seorang raja, yang ingin mengetahui kondisi pegawai-pegawainya. Baik nggak? Sebab kalau di depan raja, semuanya baik-baik. Lalu dia menyamar, menjadi pengemis. Lalu jalan, ke rumah-rumah pegawai-pegawainya, menteri-menteri dan sebagainya. Itu menteri yang selama ini baik, ngusir itu pengemis. Karena nggak tahu, itu adalah raja. Dikeluarin anjing galak, saudara. Cuma ada satu anak yang baik hati, yang kasih makan, kasih minum. Langsung dia pulang ke istana, dia bilang sama panglima, tangkep itu. Semua orang-orang yang, mengusir saya, tapi kasih pahala, kepada anak yang, memberi saya makan. Saudara-saudara, pada waktu raja, menjadi pengemis, dia membatasi diri. Dia menyelubungi kemuliaannya, tapi dia tetap raja. Dia tidak kehilangan, kerajaannya. Dia hanya menyatakan diri, pada sekian waktu, untuk menjadi pengemis itu. Memang contoh tidak sempurna, tidak bisa menunjukkan hakikat sebetulnya. Tapi setidaknya itulah, bukan pakai contoh, manusia jadi babi ngepet ya. Karena kehilangan zat aslinya. Tetapi, mungkin kalau pakai contoh, walaupun tidak sempurna, seorang raja, yang mengenakan, pakaian sebagai pengemis. Nah, ajaran Alkitab, tentang kekekalan Yesus ini, menentang ajaran Arius, yang menerima pra-eksisensi, tetapi menolak kekekalan. Yang sekarang ini, diajarkan oleh saksi-saksi Yehova. Yang menganut kristologi, yang mirip dengan ajaran Arius, yang sering menggunakan, Wahyu 3 ayat 14. Coba kita baca. Wahyu 3 ayat 14. 2, 3. Dan tuliskanlah, kepada malaikat jemaat di Lodekia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ini saksi Yehova suka pakai ayat ini. Yesus itu siapa? Yesus itu kan Amin, saksi yang setia dan benar. Dan siapa itu Yesus? Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi menurut saksi Yehova, Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Permulaan dari ciptaan Allah. Setuju saudara? Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula? Setuju? Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju? Yang gak angkat tangan ini maunya apa? Yesus adalah permulaan ciptaan Allah. Artinya Yesus ciptaan Allah yang mula-mula. Benar atau salah? Salah. Salahnya apa? Permulaan dari ciptaan Allah di dalam ayat ini, tidak berarti Yesus ciptaan Allah yang mula-mula. Tapi dia adalah asal-muasal. Penyebab utama. Masa latinya kausa prima. The first cause. Penyebab utama dari ciptaan Allah. Jadi kalau gak ada penyebab utamanya ini, ciptaan Allah itu gak ada. Dia adalah pencipta. Dia bukan ciptaan. Dia adalah sang pencipta. Yonah 1 ayat 2 tadi, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi. Saudara-saudara, dengan demikian, sebagai orang Kristen, kita bisa menangkal aliran-aliran sesat yang beredar-edar pada akhir zaman ini. Lalu saudara mungkin tanya, kalau Yesus sudah ada sebelum dia lahir, ngapain aja? Apa yang Yesus kerjakan? Duduk-duduk manis di sorga? Atau apa? Yang pertama, pekerjaan Kristus sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Dia menciptakan segala sesuatu. Kalau sesatua ayat 15-16, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi yang pertama kita lihat, dia menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, dia memelihara ciptaannya. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuatan. Saudara, jadi Yesus itu menopang dunia ini dengan firmannya. Dunia ini kan bulat. Ada kaitnya enggak? Talinya kan ke atas. Tidak ada kan? Ada tonggaknya enggak? Tiangnya enggak yang menyangga dari bawah? Tidak ada. Kok dia ada di tengah-tengah gitu? Enggak ada tali? Enggak ada penyangga? Dari mana bumi ini bisa berputar? Jawabannya, Allah memelihara dengan firman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh apa? Oleh perkataanmu. Jadi berarti kalau Tuhan menarik firmannya, jatuhlah bumi ke dalam kehampaan, dalam kebinasaan. Kalau kita masih ada, alam semesta ini ada, itu karena dipelihara oleh Tuhan. Kalau alam dipelihara oleh Tuhan, saudara yang adalah anak-anak Allah, pasti dipelihara oleh Tuhan, melalui kuasa firmannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pekerjaan Kristus sebelum berinkarnasi, dia hadir sebagai malekat Yahweh, malekat Tuhan, T-U-H-A-N-nya, besar semuanya, saudara. Misalnya dalam keluaran tiga, Tuhan menambahkan diri dalam semak belukar yang menyala kepada Musa dan menyuruh dia memimpin orang Israel keluar. Tuhan juga pernah hadir dalam bentuk Teofani atau Kristofani, malekat Yahweh, kepada Gideon. Lalu Gideon memberikan persembahan, dimakan oleh api Tuhan. Malekat Yahweh juga pernah datang kepada orang tua Simpson, dan orang tua Simpson bertanya, siapakah engkau, siapakah namamu? Dan malekat Yahweh ini berkata, mengapa kau tanyakan namaku? karena namaku adalah Ajaib. Siapa yang disebut sebagai penasehat Ajaib? Yesus. Jadi Yesus sudah pernah datang ke dunia, sebelum dia lahir, dalam bentuk, malekat Yahweh. Sudah punya tubuh manusia belum? Belum. Tubuh manusianya dia miliki waktu dia lahir di Bethlehem. Tapi dia menampakkan diri. Dalam bentuk apa? Malekat. Malekat itu kan makhluk roh, tidak kelihatan. Tapi dengan seizin Tuhan, dalam kehendak Tuhan, kadang-kadang malekat bisa menampakkan dirinya, dan kelihatan oleh manusia. Tapi bedakan antara malekat biasa, dengan malekat Yahweh. Kalau malekat biasa, begitu ada malekat, langsung kita tersungkur. Malekat bilang, jangan sembah aku, sembahlah Tuhan, karena aku juga hamba sama seperti engkau. Tapi kalau yang muncul Tuhan sendiri, Kristus dalam bentuk malekat Yahweh, maka semua orang akan menyembah, dan dia menerima penyembahan. Ada enggak peristiwa di Alkitab, malekat Yahweh jalan barang-barang malekat? Ya. Saudara ingat, pada waktu Abraham, sedang ada di kemahnya, tiga orang datang. Lalu yang pertama bilang, tahun depan istrimu akan melahirkan. Ketawa istrinya. Diberi nama anaknya Isaac. Itu yang ngomong sama dia, memberitahukan bahwa Abraham akan punya anak, Isaac. Anak perjanjian. Yang akan melahirkan, suku bangsa pilihan Allah Israel. Itu malekat Yahweh. Bukan Allah Bapak ya. Tapi Allah anak, Yesus, yang ada dalam kekekalan, yang datang ke dunia, sebelum dia lahir di Bethlehem. Lalu kemudian setelah selesai, diceritakan bahwa dia akan menghukum Sodom dan Gomorrah. Berapa orang malekat yang berangkat ke Sodom dan Gomorrah, untuk melaksanakan penghukuman itu? Dua orang. Satu lagi kemana? Balik ke sorga. Itu malekat Yahweh. Penampakan ini disebut Teofani atau Kristofani. Ini berbeda dengan malekat biasa, yang tidak menerima penyembahan manusia. Bahwa Teofani adalah salah satu pribadi, dari Trinitas atau Tritunggal, nyata oleh fakta bahwa, penampilan malekat Yahweh ini berhenti setelah inkarnasi. Setelah Yesus jadi manusia, kita gak pernah baca di Alkitab, ada malekat Yahweh datang. Kalau misalnya ada orang non-Kristen, tiba-tiba lagi tidur mimpi, atau kadang bukan mimpi kebanyakan, masih buka matanya melihat penglihatan, ada Yesus datang berkata, ikutlah aku, percayalah kepada aku. Itu bukan Teofani, bukan Kristofani, bukan malekat Yahweh seperti zaman perjanjian lama. Itu adalah vision, penglihatan tentang Yesus, yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, dan menampakkan diri. Nah saudara-saudara, jadi apa yang kita bisa pelajari, dari kebenaran ini? Next slide. Pentingnya praeksistensi dan kekekalan Kristus. Pertama, jika Yesus baru ada ketika dilahirkan, maka tidak ada tritunggal yang kekal. Kedua, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka dia bukanlah ala, sebab terbukti dia tidak kekal. Kita kan percaya ala tritunggal, alanya satu, tapi punya tiga pribadi. Hakikatnya satu, pribadinya tiga. Bapak, anak, roh kudus. Bukan triteisme. Bukan kita percaya, ada satu, ada ala Bapak. Ada ala nomor dua. Yesus, ala nomor tiga. Roh kudus tidak demikian. Hakikatnya satu, pribadinya tiga. Saya ambil contoh gini. Air adalah H2O. Betul? Uap adalah H2O. S adalah H2O. Apakah air sama dengan es? Apakah air sama dengan es? Tidak. Apakah es sama dengan uap? Tidak. Apakah uap sama dengan air? Tidak. Tapi air, uap, dan es adalah H2O. Bapak adalah Allah, roh kudus, Yesus adalah Allah, roh kudus adalah Allah. Tapi Bapak bukan Yesus, Yesus bukan roh kudus, roh kudus bukan Bapak. Yang mati di salib itu siapa? Bapak atau roh kudus? Yesus. Bapak tidak pernah mati di salib. Inilah, kedalaman rahasia Allah, yang kita perlu pahami, supaya kita tidak mudah tersesatkan. Kenapa kok? Yesus berdoa di Taman Getsemani. Iya, pribadi kedua, berkomunikasi dengan pribadi pertama, yang satu hakikat itu, saudara-saudara. Karenanya tidak aneh, karena di dalam kekekalan, Tuhan sudah bersama-sama. Dan waktu dia menciptakan manusia pertama, Adam, dia berkata apa? Baiklah, kita, menciptakan manusia, menurut gambar dan rupa, kita. Ada yang bilang, oh itu bukan tritunggal, itu Allah ngomong sama malekat. Baiklah kita, malekat, menciptakan manusia. Pertanyaan saya, malekat mana yang bisa menciptakan manusia? Malekat itu ciptaan, bukan sang pencipta. Jadi, siapa yang lagi ngomong, baiklah kita, itulah, tiga pribadi di dalam ketritunggalan yang ada. Dan yang ketiga, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia berbohong, sebab ia telah mengaku demikian. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku sudah punya kemuliaan, sejak dunia belum dijadikan. Berarti, konklusinya, Kristus adalah Allah dari kekal. Waktu dia menjadi manusia, tidak pernah berhenti jadi Allah, atau belum jadi Allah. Ada orang bilang gini, waktu Yesus, umurnya 25 tahun, belum Allah dia. Nanti waktu dia dibaptis, umur 30 tahun, di sungai Yordan, baru jadi Allah. Karena manusia, Yesus manusia baik. Yang karena kebaikannya, diangkat jadi Tuhan, pada waktu dibaptis. Tapi waktu dia mau mati di salib, ditinggalkan oleh Tuhan, jadi manusia lagi biasa. Itu sebabnya dia ngomong, Eli, Eli lama sabatani, alaku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini ajaran sesat saudara. Karena Yesus, tidak pernah tidak jadi Tuhan. Yesus tidak pernah menanggalkan kealahannya. Jadi apa yang dia tinggalkan? Kemuliaan surgawi. Dia meninggalkan kemuliaan, bukan meninggalkan keilahian, atau meninggalkan kealahannya. Dia juga tidak pernah kehilangan keilahiannya, waktu di bumi, dia hanya menyambah sifat kemanusiaannya saja. Saudara-saudara, jadi penolakan terhadap pengakuan tentang praeksisensi dan terkait, sekali lagi, penolakan pengakuan terhadap praeksisensi akan terkait dengan penolakan akan kekekalannya dan keilahiannya. Tapi orang yang percaya Yesus adalah Allah, menerima praeksisensi dan kekekalan dari Yesus Kristus. Waktu di sorga, Yesus Allah 100%. Waktu datang ke dunia, dia tidak pernah meninggalkan kealahan, dia hanya menambah sifat kemanusiaan. Allah 100% yang tetap ada, tapi dia membatasi dengan sifat kemanusiaan 100%. manusia itu bisa capek, bisa mati, bisa tidur, bisa lapar. Tapi waktu dia naik ke sorga, saudara pernah mikir enggak, waktu Yesus naik ke sorga, dia masih bawa sifat manusianya enggak? Allah datang jadi manusia, lalu Yesus mati. Alkitab tadi bilang, matinya sebagai manusia. Lalu dia bangkit lagi kan? Waktu dia bangkit, sifat kemanusiaannya gimana? Tidak ada. Karena manusia kan udah mati. Lalu itu, tubuh apa yang dia miliki? Tubuh kemuliaan. Kalau jasmani dan rohani, ini ranahnya ranah rohani, tubuh kemuliaan itu. Bisa pindah cepat, bisa makan, tapi enggak perlu makan. Dan nanti kita waktu naik ke sorga, enggak pakai tubuh ini. Darah dan daging, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi naik ke sorganya pakai apa? Roh? Tidak. Roh disertai tubuh kemuliaan, yang masih ranah spiritual. Tubuh kemuliaan akan naik ke sorga. Sama seperti Yesus. Saudara-saudara, jadi, waktu Yesus di dunia, untuk sementara, dia memang membatasi kealahannya. Saya mau tanya, pada waktu Allah itu maha hadir, tidak? Boleh jawab, Allah itu maha hadir atau tidak? Mahadir. Waktu Yesus datang ke dunia, lahir di Bethlehem, maha hadir atau tidak? Allah maha hadir, setuju? Waktu Yesus datang ke dunia, lahir di Bethlehem, dia maha hadir? Tidak. Kenapa? Apakah dia manusia biasa saja? Enggak, dia tetap Allah, tapi membatasi, kealahannya dengan kemanusiaan yang terbatas. Waktu dia ada di Bethlehem, dia tidak ada di Jerusalem. Betul? Jadi, untuk sementara, dia tidak maha hadir. Bukan, dia bukan Allah, dia tetap Allah. Tidak menggunakan kealahannya, sebagai Allah yang maha hadir. Nah, sekarang saya tanya, saudara pernah dengar ayat, tentang hari kedatangannya, tidak ada yang tahu, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapak sendiri. Saya mau tanya, waktu Yesus ngomong gitu, Yesus tahu tidak hari kedatangannya? Siapa yang bilang Yesus tahu hari kedatangannya? Masa Allah tidak maha tahu? Siapa yang bilang Yesus tidak tahu hari kedatangannya? Boleh angkat tangan? Tuh, yang gak angkat tangan ini maunya apa sih ya? Saudara-saudara, waktu Yesus datang, Allah sejati, jadi merupa manusia. Sebagai manusia, dia tidak maha hadir. Sebagai manusia, dia tidak maha tahu. Sebagai manusia. Tapi sebagai Allah, dia tahu. Dia maha tahu. Makanya dia tidak bilang, tentang hari kedatangannya, malaikat tidak tahu, aku pun tidak tahu, dia gak ngomong gitu. Anak tidak tahu. Dalam posisi sebagai anak, utusan, dia gak tahu. Karena itu adalah ranahnya Bapak. Tapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, segala kuasa, di bumi, di sorga, diberikan kepadaku. Dia tidak terbatas lagi, Saudara. Ambil contoh ya. Ibu Megawati itu kan pernah jadi presiden Indonesia. Tapi dia juga sekaligus ketua PDI Perjuangan. Betul ya. Waktu Ibu Megawati jadi presiden Indonesia, ada menteri kagak benar kerjanya. Bisa dipecat gak? Bisa dipecat oleh Ibu Megawati sebagai apa? Ketua PDIP atau sebagai presiden? Bisa gak ketua PDIP memecat menteri? Hah? Ketua PDIP memecat menteri. Bisa? Presiden Megawati memecat menteri. Bisa? Loh. Ketua PDIP Ibu Megawati. Ada menteri ngacok. Bisa kah ketua PDIP memecat menteri? Tidak. Bisa kah Ibu Presiden Megawati memecat menteri? Kenapa bisa? Kok tadi bilang gak bisa? Karena jabatannya dia adalah presiden. Bisa paham, Saudara? Yesus sebagai manusia, dia bilang anak tidak tahu. Tapi sebagai manusia Allah, Allah manusia, ya tentu dia tahu. Tapi dia kan bilang dalam posisi itu, aku utusan. Itu utusan. Urusan Bapak. Aku utusan. Bisa nanggap, Saudara? Jadi, sebagai orang Kristen, kita harus menerima Kristus dalam pra-eksistensi dan kekekalannya. Nah, jadi apa yang kita mau katakan? Biarlah kita berkata-kata seperti orang-orang Kristen sepanjang abad. Seperti Thomas. Ketika dia melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Apa yang dia ucapkan? Ya Allahku. Ya Tuhanku. Ya Allahku. Biarlah sampai mati kita bilang, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Pencipta. Yesus adalah segala-galanya dalam kehidupanku. Saya berdoa, supaya Saudara memiliki dasar iman yang kokoh. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang membingungkan, apalagi di Youtube dan sebagainya, Saudara punya patokan. Yesus Juru Selamat. Yesus Tuhan. Yesus Raja. Yesus Allah. Selama-lamanya dia adalah Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.